Intro Setidaknya terdapat sebanyak 6 jenis barang hasil tegahan yang dimusnahkan di halaman kantor pekawasan dan pelayanan Beadan Cukai Tipe Madiapa BNB Teluk Bayur, Kota Padang pada Kamis pagi Sebanyak 4,1 juta batang rokok ilegal dan 2.296 obat kuat, sektois, kosmetik, dan HP selundupan serta 27 botol miras ilegal ini dimusnahkan secara dibakar dan dihancurkan Dengan menggunakan palu, satu persatu HP ilegal ini dihancurkan Bahkan ada yang dihancurkan dengan cara dilempar Barang tegahan jenis HP ini merupakan barang sitaan dari Bandara Internasional Minangkabau yang dibawa menggunakan kargo tanpa surat izin dan dokumen resmi Sementara itu ribbon kosmetik, obat kuat, dan sektois merupakan hasil sitaan dari kantor pos yang dikirim dari luar negeri tanpa dokumen dan puluhan botol miras ilegal merupakan hasil tegahan dari sejumlah tempat hiburan malam yang ada di Kota Padang Perkiraan nilai keseluruhan barang yang dimusnahkan mencapai 3 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 1 miliar 574 juta rupiah Barang milik negara hasil penindakan di bidang KPPN dan Cukai berupa rokok ilegal Barang-barang kiriman penumpang di Bandara Internasional dan maupun barang-barang kiriman melalui kantor pos lalu biaya badan Modusnya seperti apa Pak masuk ke sini? Kalau untuk yang kiriman-kiriman pos itu ya biasa dikirim dikirim melalui pos dan terkait barang-barang tersebut harus memiliki izin dari instansi terkait dan pengirim dan penerima tidak memiliki izin tersebut makanya kita lakukan penegahan Untuk handphone? Untuk handphone itu barang-barang yang dibawa oleh penumpang Sama, jadi barang-barang bekas dan kiriman juga dari kantor pos yang dibawa oleh penumpang itu dalam jumlah banyak seperti yang kita saksikan tadi itu intinya barang bekas tidak boleh masuk ke Indonesia Dari Padang, Budi Sunandar, AIN News melaporkan